Seperti yang terlihat di Jalan Raya Serang, Pandegelang, tepatnya di Jalan Raya menuju Pasar Cadasari, Kabupaten Pandegelang, Banten. Aroma tak sedap kerap tercium ketika melintas di jalan ini. Akibat banyaknya sampah di jalan yang sengaja dibuang warga, membuat aliran sungai di bawah jembatan ini pun tercemar. Kondisi air yang sebelumnya terlihat bersih dan jernih, kini kotor dan keruh. Diduga keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal dilakukan sejumlah oknum warga, yang dengan sengaja membuang sampah di waktu-waktu tertentu, yakni di malam hari menunggu kondisi jalan sepi. Sementara itu, pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandegelang yang ditemui di kantornya tak ada satupun pegawai yang bisa dimintai keterangan. Namun saat dihubungi melalui telepon seluler Kabit Pertamanan dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandegelang, mengakui keberadaan pembuangan sampah ilegal tersebut. Sebulan yang lalu, pihaknya juga sudah membersihkan jembatan tersebut. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat, akhirnya jembatan kembali menjadi tempat pembuangan sampah. Pihaknya juga mengaku selalu mengawasi sejumlah titik-titik keberadaan sampah ilegal dengan menempatkan petugas. Ade Alvaro, melaporkan untuk CTV Network.